selamat menikmati disini sudah saya download di pixabay kemudian kalau sudah kita drag saja ke inskipenya kemudian kita lepas disini nah sekarang sudah masuk ke inskipenya kita sudah punya dua gambar ya kita akan membuat gambar sebelah kiri ini dengan langit yang cerah ya nah pertama-tama kita akan buat gambar ini masuk ke gambar satu ini ya biasanya biasanya kita bisa gunakan seperti ini ya kita contoh dulu kita tekan shift lalu kita pilih gambar yang di bawah kemudian kita klik kanan kita set cliff nah kalau potongan seperti ini kan terlalu kasar nah akan terlihat langit atas dengan bawah ini terlalu nampak perbedaannya maka disini kita akan gunakan proses masking ya walaupun recommended saya sih menggunakan game teman-teman ya kalau sudah disini kita tinggal release kita release disini kemudian kita akan potong gambar di bagian disini saja teman-teman bagian ini kita akan buat potongannya lebih halus ya dengan cara pertama kotak yang tadi yang kita jadikan referensi ini kita buat gradient teman-teman pastikan dibuat gradient lalu kita tarik dari atas ke bawah seperti ini kita kasih warna solid ya untuk di bawah disini kita akan gunakan warna hitam ya up warna hitam disini kita naikkan dan pastikan teman-teman bagian opacity-nya disini alpha-nya kita jadikan menjadi seratus ya dan fungsi dari hitam dan hitam dan putih ini bagian hitam ini adalah nanti bagian yang semakin keputih maka dia akan semakin terlihat semakin hitam dia maka akan semakin terlihat lebih kabur atau lebih transparan teman-teman ya jadi disini kita coba masking disini ya stepnya kita matikan dulu mungkin disini nah kalau sudah tinggal kita tekan save lalu kita pilih gambar yang di bawah disini kemudian kita klik kanan kita pilih masking ya disini ada set mask nah dia akan lebih transparan di bagian bawahnya teman-teman nah kita lihat disini ya lebih halus potongannya kemudian kita cek disini nah misalnya kita gunakan gambarnya disini saja teman-teman ya nah karena di Inkscape ini bukan pengolah raster atau bitman maka banyak fitur-fiturnya yang masih kurang jadi saran saya tetap menggunakan game ya dan kalau teman-teman untuk menggunakan Inkscape maka caranya seperti ini ya kalau sudah tinggal kita buat kotak lagi kita akan ambil gambarnya di bagian ini saja kemudian kita pilih semuanya disini kita pilih semuanya pastikan objeknya sudah terpilih kita lihat disini tuh ya objeknya sudah terpilih dari 1, 2, 3 gambar tadi kemudian kita klik kanan lalu kita pilih set clip nah maka gambarnya sudah jadi seperti ini teman-teman lebih halus ya seperti itu kemudian coba ini kita duplikat ya ini kita duplikat kita pindahkan ke sini lalu kita rilis disini nah maka hasilnya seperti ini teman-teman ya oke nah baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendren mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati